Pertanyaan saya, bagaimana cara menyikapi teman-teman yang suka menggunakan metode filsafat dalam memahami Islam Dengan dali bahwa setiap ilmu pasti terdapat filsafat ilmunya Syukron Ustaz Nah itu orang-orang yang tersesat dari jalannya lurus Karena itu tidak ada silam pendapat di tengah para ulama Bahwa mempelajari filsafat itu adalah hal yang diharamkan Zai Imam Syafi berkata, hukum saya terhadap orang yang mempelajari filsafat adalah dia diangkut dengan kendaraan, dipukuli dengan trompa kayu Dibawa berkeliling ke pasar-pasar tempat berkumpulnya manusia Kemudian dikatakan kepadanya, ini orang yang mempelajari filsafat diberpaling dari Al-Quran dan Sunnah Itu hukum Imam Syafi, rahimahullah Nah hakikat filsafat itu adalah kejahilan Karena itu siapa yang belajar filsafat, itu termasuk orang yang paling jahil Jangan dianggap dia punya ilmu di dalam hal itu Betul syariat itu ada hikmah-hikmahnya Ada maksud di belakang pensyariatan Ada kedalaman, karena itu bisa diukur di dalam pensyariatan Setiap amalan yang dilakukan ditimbang akibat dari amalan Itu semuanya di dalam syariat Tapi itu ilmu dipelajari di dalam syariat Ilmu agama Ayat dan hadith itu semua penafsirannya Berasal dari Nabi SAW Dan para ulama Anda perlu kepada ilmu filsafat Atau apapun dari hal tersebut Yang diperlukan dalam ilmu itu dia belajar Al-Quran dan Sunnah Dia berpegak di hafal ayat Al-Quran, hafal hadith Terus dia mengetahui penafsiran Para sahabat, para tabiin, para ulama terhadap ayat-ayat Dan dia mengetahui Mana dari hadith-hadith Dari ucapan para ulama Dan fikir di dalam hadith Telah tertulis dalam Buku empat madhab Karena itu orang-orang filsafat ini Yang belajar ilmu filsafat ini Orang-orang malas sebenarnya Yang mau belajar Dianggap dirinya berilmu Jadi kalau dia baca hadith Dia ingin pahami seenapnya sendiri Tapi kalau dia Ingin belajar agama Dia harus ada proses Belajar agama itu ada prosesnya Banyak bidang ilmu yang harus dia tekuni Sebelum dia menafsirkan ayat Atau menafsirkan sebuah hadith Semoga Allah berhati-hati Baik, jasa kelahiran Barakallahu fikum